Intro Oke, diketahui Persamaan kurva X kuadrat ditambah Y kuadrat Sama dengan 2X tambah 5Y tambah 2 Dan diketahui pula Terdapat 2 titik singgung Yang memiliki aksi sama yaitu X sama dengan 4 Yang ditanyakan adalah persamaan garis normalnya Masalah ini bisa kita selesaikan dengan beberapa langkah Langkah yang pertama adalah Kita cari titik-titik di subuh Y Cari nilai orginapnya Untuk X sama dengan 4 Untuk mencari kita langsung kusikan Dan nilai X sama dengan 4 ke persamaan kurvanya Langsung saja 4 dikuadratkan ditambah Y kuadrat sama dengan 2 dikali 4 Ditambah 5Y ditambah 2 Kita kumpulkan di ruas sini semua Jadi Y kuadrat Dikurangi 5Y ditambah 6 Sama dengan 0 Kita faktorkan lagi Y minus 3 Dikali dengan Y minus 2 Sama dengan 0 Maka kita peroleh Y sama dengan 3 Atau Y sama dengan 2 Sehingga dari sini kita ketahui bahwa 2 titik potongnya terdapat pada 4,3 dan 4,2 Oke lanjut ke langkah yang kedua Kita cari persamaan garis singgung dari kurva tersebut Caranya adalah dengan memindahkan semua komponennya ke ruas kiri Kita makan dulu Oke X kuadrat ditambah Y kuadrat Sama dikurangi 2X Dikurangi 5Y Ditambah 2 Sama dengan 0 Untuk kurva yang memiliki bentuk seperti ini Kita bisa mencari persamaan garis singgungnya Dengan Pola X1X Ditambah Y 1Y Ditambah A dikali X1 Ditambah X Ditambah B dikali Y 1 Ditambah Y Ditambah C Sama dengan 0 Disini terdapat komponen A B Dan C A, B, dan C Kita peroleh Dari persamaan kurvanya Disini A nya adalah Minus 2 B nya adalah Minus 5 Dan C nya adalah 2 Sehingga untuk titik yang pertama Yaitu titik 4,3 Samaan garis nya akan menjadi 4X Ditambah 3Y Ditambah A nya adalah Minus 2 Dikalikan dengan 4 ditambah X Ditambah B nya adalah Minus 5 Dikalikan dengan 3 plus G Ditambah Minus C nya adalah 2 Sama dengan 0 Kita peroleh makan Menjadi 4X Tambah 3Y Dikurangi 8 Dikurangi 2X Dikurangi 15 Dikurangi 5Y Ditambah 2 Sama dengan 0 Menjadi 2X Dikurangi 2Y Dikurangi 25 Soalnya dengan 0 Kita ubah ke bentuk Y Sama dengan 2Y Sama dengan 2X Minus 25 Maka Y nya Sama dengan X Per 25 Per 2 Kita tunggukan untuk titik 4,2 Persamaan garis Sama dengan Sama dengan 4X Ditambah 3Y Ditambah Ops maaf 22Y Ditambah Minus 2 Dikalikan 4 Ditambah X Ditambah Minus 5 Dikalikan 2 Plus Y Ditambah 2 Sama dengan 0 Lalu ada kekeliruan Disini tandanya Harusnya minus Maka C nya Minus 2 Ini tandanya Minus 2 Ini minus 2 Oke Untuk hitungannya Betul Ini ditambah Minus 2 Oke Kita selesaikan Jadi 4X Ditambah 2Y Dikurangi 8 Dikurangi 2X Dikurangi 10 Dikurangi 5Y Dikurangi 2 Sama dengan 0 Kan Jadi 2X Minus 3Y Dikurangi 20 Sama dengan 0 Kita ubah Ke bentuk Y Sama dengan 3Y Sama dengan 2X Minus 20 Maka Y nya Sama dengan 2 per 3 X Minus 20 Per 3 Langkah Langkah Selanjutnya Langkah Ketiga Kita tentukan Gradien Kedua Titiknya Kedua Titik Dari Persamaan Ini 1 dan 2 Kita Ketaui Bahwa Gradien Yang pertama Adalah 1 Dan Gradien Yang kedua Adalah 2 per 3 Lanjut Ke langkah Keempat Kita Tentukan Gradien Garis Normalnya Hubungan Garis Normal dan Garis Singgung Adalah Saling Tegak Urus Maka Hasil Kali Kedua Gradien Adalah Minus 1 M1 Dikali M2 Minus 1 Untuk Untuk titik 4,3 Gradien Adalah 1 dikali M2 Saling Minus 1 Maka Gradien Garis Normalnya Adalah Minus 1 Sedangkan Untuk titik 4,2 Gradien Adalah 2 per 3 Dikali M2 Saling Minus 1 Maka M2 Minus Minus Per 2 Dan Sini Kita Bisa Membuat Persamaan Garis Normal Untuk Kurva Di Atas Persamaan Umumnya Adalah Y Minus 1 Sama M Dikali X Minus X 1 Kita Substitusikan Untuk Titik 4,3 Y Sama Y Minus Y Satunya Adalah 3 Sama Dengan Gradien Adalah Minus 1 Dikali X Minus 4 Maka Kita Peroleh Y Sama Dengan X Minus 1 Dengan Untuk Titik 4,2 Kita Tuliskan Y Minus 2 Sama Dengan Minus 3 Per 2 Dikalikan X Minus 4 Maka Kita Peroleh Y Sama Dengan Minus 3 Per 2 X Ditambah Dengan 8 Maka Bisa Kita Simpulkan Bahwa Persamaan Garis Singgung Untuk Kurva Di Atas Pada Titik 4,3 Adalah Y Sama Dengan X Minus 1 Dengan Untuk Kurva 4,2 Persamaan Garis Normalnya Adalah Y Sama Dengan Minus 3 2 X Ditambah 8 3 5 3 4 4 5 5 6 6 8 9 8 8 9 9 9 9 10 11